Novel Bapukmin dukung Prabowo di Belpres 2024, PA212, tunggu hasil ijtimat. Hari ini kayaknya ada kabar gembira buat timnya Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena ada satu tokoh penting yang kemudian sudah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Siapa dia? Novel Bapukmin. Kalaupun dia belum menggunakan nama PA212, tapi Novel sudah berkomentar, sudah mendeklarasikan dirinya bahwa tahun 2024 dia berdiri di sampingnya Pak Prabowo. Dia mendukung Prabowo untuk jadi Presiden Republik Indonesia nanti. Sama pada tahun 2019 juga Novel dan gengnya juga mendukung Pak Prabowo. Ini seperti tambahan amunisi. Saya teringat yang video yang viral nih Kustur itu. Beliau begitu ditanya siapa pemimpin yang ikhlas, maka katanya Kustur, dia Prabowo. Jadi mudah-mudahan betul-betul oleh Allah ditadirkan menjadi pemimpin yang ikhlas. Amin. Allahumma. Wakil Sekjen PA212 Novel Bapukmin menyebut Prabowo Subianto sebagai salah satu sosok yang selama ini memperjuangkan soramat Islam dan layak dipilih di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Sebagai seseorang yang berlatar belakang militer, Prabowo diyakin Novel punya keberanian serta power agar bisa menjerat para oknum aparat tingkat atas pada insiden pembantaian Laskar FPI di KM50. Siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto yang mana kaderannya telah jelas terjun langsung menangani kasus KM50 diantaranya Bang Fadilizon dan Ustadz Romo. Kata Novel saat dihubungi Kamis 8 Juni 2023. Menurut dia, para kader Gerindra itu ikut menjemput dan mengurus jenazah KM50. Bahkan, Bang Fadilizon sempat saya lihat berada di hadapan jenazah korban KM50 saat lagi dimandikan. Dengan begitu, Bang Fadilizon jelas melihat bekas luka tembak pada jenazah para syuhada, beber dia. Novel menambahkan orang-orang kader Prabowo tidak hanya mengurus jenazah Laskar FPI korban insiden KM50, namun juga memberikan akses pengaduan, salah satunya Habibur Rahman yang menerima PA212 dan membawa keluarganya untuk mengadu nasib. Dengan begitu jelas, tidak mungkin umat Islam khususnya, Spirit212, mendukung kelompok pendukung pelaku penembakan terhadap pelaskar, kata Novel. Tidak yakin dengan Anies Baswedan. Sementara untuk sosok lain yang disebut dekat dengan PA212, yakni Anies Baswedan, Novel mengaku pesimis. Anies Baswedan justru sedang menghadapi penjegalannya sebagai capres, sehingga untuk membawa dirinya lepas dari penjegalan adalah hal yang sulit apabila untuk bisa berkomitmen membongkar kasus KM50. Ujar dia. Novel mengakui bahwa PA212 sampai saat ini belum menentukan pilihan untuk sosok yang didukung pada Pilpres 2024. Menurut dia, PA212 bersama umat Islam akan tunduk pada hasil Ijitimak Ulamak Nanti yang digelar setelah pendaftaran capres-cawapres di KPO. Tunggu Ijitimak Ulamak ketika ditentukan capres dan cawapres oleh KPO. Dia pun menegaskan kembali bahwa akan tunduk terhadap putusan Ijitimak Ulamak Nanti pada 2024 untuk menentukan siapa jawabres dan jawabres yang harus dipilih serta diperjuangkan.